Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Striker Arema FC, Gustavo Almeida mampu mencetak hat-trick di laga debutnya saat menghadapi Persib Bandung pada Jumat, 7 Juli 2023 Bermain di Stadion Kapten Iwayandipta, striker asal Brazil itu tampil terengginas dan menyelamatkan Arema FC dari kekalahan Skor akhir pun menjadi 3-3 bagi kedua tim Sebagai pemain asing yang baru merumput di Liga Indonesia, penampilan Gustavo Almeida terbilang cukup apik Dia juga menjadi pemain pertama di Liga 1 musim 2023 hingga 2024 yang mampu menciptakan hat-trick dalam satu pertandingan Pemain 27 tahun itu merasa cukup senang dengan capaiannya di laga debut meski belum mampu membawa kemenangan bagi Arema FC Saya merasa senang dengan 3 gol malam ini meskipun hanya mendapatkan 1 poin Tapi, inilah sepak bola kadang-menang kadang kita mengalami kekalahan, ungkapnya seusai pertandingan Laga mewon Persib Bandung merupakan kali pertama Gustavo Almeida tampil Di pekan sebelumnya pemain yang direkrut dari klub Liga Kuwait, Alnas SC tersebut absen saat menghadapi Dewa United Alhasil, Singo Eidan harus kalah dengan skor tipis 1-0 Determinasi Gustavo Almeida di pertandingan tersebut memang cukup terlihat Caranya menempatkan posisi juga memberikan ancaman bagi lini belakang Persib Bandung Usai menghadapi Persib, Gustavo Almeida optimistis bahwa Arema FC bisa meraih hasil lebih baik Saya optimis di pertandingan berikutnya Arema bisa menang tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga